Intro Nah, ngomong-ngomong soal jalur-jalur yang tadi sudah kita bahas Bu, ada 4 jalur yang mungkin bisa orang tua, murid dengarkan Dan juga sobat SMP dengarkan Supaya mengetahui nih, oh ada jalur ini, ini, ini Yang bisa saya tempuh untuk next pendidikan saya Seperti itu ya Bu ya Baik, berarti ini semakin menarik ya Bu ya Pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini Iya, tambah seru Iya betul, sobat SMP juga dari tadi ngeliatin nih Kayaknya kalau misalnya aku lihat sampai akhir Aku bisa tahu nih kemana aku harus menyesuaikan Dan juga nanti untuk pembelajaran aku ke depannya seperti apa Seperti itu ya Bu ya Mungkin untuk rehat dulu sejenak kita boleh sama-sama minum dulu Boleh, boleh banget Kita minum dulu yuk Bapak Ibu ya adik-adik Mohon izin Mohon izin adik-adik semua Bapak dan Ibu Oh iya, sambil kita bidum disini Jangan lupa juga untuk selalu dukung kita Dan juga subscribe YouTube channel kita Dan juga Instagram kita ada di bawah sini Nanti akan kita cantumkan disini Dan jangan lupa juga nih untuk seluruh orang tua Dan juga untuk sobat SMP Kita bakalan banyak sekali episode-episode Dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya Dan mungkin saya sedikit menambahkan boleh ya Kak Nana ya Boleh, Ibu Mega Jadi selama pelaksanaan PBDB ini Kita juga ada kanal ya Untuk semacam pengaduan atau pertanyaan Nah itu ada di ULT Kementerian Nah ini ya saya lihat contekannya dulu nih Ada website-nya tersendiri berarti ya Ibu Mega Ada ininya kanalnya, iya Oh baik Sebentar Baik Mungkin sambil Ibu Mega mencari kanalnya yang bisa diakses Untuk orang tua, murid dan juga pastinya sobat SMP Disini kita juga belum selesai Karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sangat-sangat menarik Yang pastinya informatif Bermanfaat juga untuk seluruh orang tua dan juga sobat SMP Jadi podcast ini hadir untuk seluruh orang tua dan juga sobat SMP Dimanapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Kita memudahkan untuk bisa mengakses dan juga mengetahui informasi dengan cepat Seperti itu Baik, sudah ketemu Ibu Mega untuk kanalnya Jadi kanalnya itu ya Bapak Ibu ya Bisa akses di ULT.Cambicboot.go.id Jadi saya ulang Sudah dicantumkan disini Oke, sudah dicantumkan ya Oke, yes Dan sekaligus menginformasikan juga Di bagian sekretariat Atau kita sebut dengan SESDIJEN ya SESDIJEN PAUD Itu kita juga ada nomor WA Yang bisa dikontak oleh Bapak Ibu Maupun adik-adik terkait dengan pertanyaan seputar PBDB Jadi nomornya itu Nanti bisa ditulis ada di bawah sini ya 0851-5993-7856 Jadi saya ulang 0851-5993-7856 Nah ini nanti kalian atau adik-adik Bapak Ibu Bisa memweah ke nomor yang tadi Wah, sekarang sudah semakin efektif gitu ya Bu Mega ya Ini bisa langsung by Whatsapp Seperti itu Betul, by Whatsapp Oke Bu Mega, gimana kalau kita lanjut lagi nih Mungkin sedikit beberapa pertanyaan lagi Boleh, silahkan Tadi kan kita kan masuk ke sekolah-sekolah negeri ya Bu Mega ya Mungkin boleh deh kita sekarang Masuk nyerempet-nyerempet sedikit nih Minggir-minggir ke sekolah suasa gitu kan Nah Bu Mega, terkait dengan 4 jalur tadi ya Bu ya Itu kalau misalnya nanti ada penuh kuotanya Atau bagaimana gitu ya Bu ya Terkait dengan zonasi juga Dan masih banyak lagi jalur-jalur lain Apakah nanti ada kemungkinan siswa disalurkan ke sekolah suasa yang ada di daerah tersebut Ataukah itu hanya pilihan masing-masing Bu? Ya, jadi untuk penyaluran anak-anak itu menjadi kewajiban dari Pemda dalam pengertian Pada saat Pemda membuat zonasi ya Pembagian wilayah-wilayah sekolahnya itu Mereka harus memperhatikan beberapa hal Misalnya memperhatikan data yang ada di Dapodik ya Ketersediaan siswanya Dan mereka juga harus memperhatikan kapasitas dari sekolah yang ada Jadi jangan sampai ada sekolah yang over capacity Anaknya banyak banget membludak Tetapi ada nanti anak sekolah yang kekurangan anak Gak ada anaknya gitu misalnya Nah itu berarti mereka pada saat pemetaan zonasinya itu kurang pas Nah itu Pemda harus benar-benar berhati-hati Dan mereka juga mempunyai peranan yang sangat sentral disitu Karena itu bukan kewenangan dari kami di pusat Yang membagi-bagi itu adalah kewenangan di daerah Ya jadi semua anak itu prinsipnya harus bersekolah ya Di zona yang ada di situ Nah terkait dengan anak-anak misalnya dia gak keterima di sekolah ini Mereka itu bisa diarahkan juga Pertama ke sekolah negeri Walaupun sekolah itu katakanlah berada di luar zonasi Atau di daerah perbatasan ya Misalnya antara Jakarta dan Depok misalnya kan Boleh gak sih anak Jakarta itu ke Depok Karena ternyata lebih dekat ke Depoknya Dan kebetulan di Depok itu sekolah itu juga Kapasitasnya masih memungkinkan Nah itu bisa selama ada perjanjian atau semacam MUU Antara dua pemerintahan itu Jakarta dan Depok itu bisa Jadi di sekolah-sekolah perbatasan itu pun Anak itu bisa disalurkan ke sekolah negeri yang ada di luar wilayah Si anak itu sebenarnya ya Misalnya Jakarta, Bekasi misalnya Atau Kabupaten Bogor, Kota Bogor ya Selama mereka ada perjanjian antar Pemdanya Nah kalau terkait dengan swasta Itu memang tidak kita bunyikan disini ya Kak Nana ya Tetapi kalau memang Pemda mempunyai inisiatif seperti itu Silahkan saja Tetapi diharapkan memang bukan sekolah swasta yang nantinya memberatkan untuk anak itu Terutama kalau anak itu tidak mampu Jadi memang kalau bisa diusahakan supaya masuk ke sekolah negeri dulu gitu Baik kalau seperti itu Berarti terjawab sudah untuk empat jalur tadi gitu ya Bu ya Bu mungkin disini ada subtopik yang gak kalah menarik gitu ya Bu Apa tuh? Terkait dengan pelaksanaan PPDB-nya Karena kan di tahun 2021 Mungkin kita udah dari tahun lalu ya Bu ya Di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini Bu Ada perbedaan Kalau saya dulu pas lagi sekolah nih Gak ada pandemi-pandemi gini nih Bu Iya masih ini ya normal Iya masih normal Gak pakai masker Terus gak jaga jarak Mungkin pas jamannya Bu Megi juga ada gak sih Bu? Kayak pandemi-pandemi dulu Gak ada juga ya Bu Alhamdulillah ya Bu Paling cacar air gitu ya Kalau itu kayaknya hampir semua orang udah kena gitu ya Bu ya Tapi kalau sekarang kan isunya global ya Bu ya Jadi mungkin kalau globalnya kayak Aduh bagaimana ini apalagi udah mau PPDB Di bulan Juli Biasanya gak ya Bu ya? Juli-Agustus Juni-Juli Ini mau mulai juga nih Nah itu dia Bentar lagi mulai Betul sekali Mungkin banyak banget nih yang belum tahu Apakah untuk perbedaan di PPDB di tahun 2021 Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini gitu Bu Apakah karena online atau apa Dipungut biaya kah? Atau tidak? Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dan juga sharing kepada orang tua Wali murid dimanapun berada Dari Sabang sampai Merauke Supaya tahu nih Bu perbedaannya Karena mungkin kalau dulu nih kakaknya si A nih perasaan Saya PPDB langsung datang aja nih ke sekolah Misal gitu ya Bu ya Sekarang kok online gak boleh datang ke sekolah nih Ribet nih atau apa Mungkin kita bisa kasih pengertian juga Kepada orang tua wali murid seperti itu Bu Untuk PPDB di tahun 2021 ini Bu Ya Jadi memang diharapkan itu pelaksanaannya secara online Ya Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini Nah itu sebenarnya kami harapannya dilaksanakan secara online semuanya Dan sebenarnya sosialisasi itu juga sudah dilakukan jauh-jauh hari Dalam pengertian waktu itu dari akhir tahun lalu ya Kita sudah mulai mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan PBDB tahun 2021 ini Kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ya kami sudah mensosialisasikan Dengan harapannya beliau juga bisa segera mensosialisasikan di jajaran di bawahnya Ya kan termasuk mengundang kepala sekolah dan seterusnya di wilayahnya masing-masing Sehingga dapat tersosialisasikan dengan baik Nah itu sebenarnya sudah langkah yang kami lakukan Terus yang kedua memang diharapkan semuanya dilaksanakan secara online Karena ini sudah memasuki tahun keempat ya Kak Nana ya Harusnya sih sudah mulai apa ya Bukan sesuatu hal yang blank banget harapannya Sudah tidak tabu seperti itu ya Sudah tidak tabu Nah tapi kalau misalnya kami juga tidak menutup mata Karena bisa saja ada kendala internet ya Misalnya di wilayah atau daerah tertentu Nah itu ada kebijakan nanti dari Pemda Mungkin mereka memang harus terpaksa ke sekolah Atau terpaksa ke dinas Misalnya ya karena ada kendala jaringan Atau apa gak bisa akses deh pokoknya susah Gak apa-apa Tetapi nanti harus diatur Misalnya jangan sampai terjadi penumpukan atau kerumunan masa Jadi bisa saja misalnya jam sekian sampai jam sekian ABCD Nah habis nanti jam sekian sama jam sekian Orang tua dari si anak di EFG misalnya ada permasalahan Jadi memang harus diatur mungkin jadwalnya Atau mungkin lokasinya Kalau memang mereka harus datang ke sekolah Misalnya di ruangan yang memang besar Atau mungkin bisa saja di aula atau di mana Nah itu memang kami serahkan kepada Pemda dan dinas Untuk mengaturnya Kalau misalnya sekiranya ternyata ada gangguan terkait dengan komunikasi ya Gangguan teknis lah ya Kak Nana ya Karena bagaimanapun juga itu tetap harus berjalan Tetapi tetap harus mempertimbangkan prokes Ya pertimbangan utama Pake masker Cici tangan Jaga jarak Makanya diatur jadwalnya kalau perlu gitu Biar gak semua numpuk di jam 10 misalnya Ada juga yang jam 1 gitu misalnya Berarti secara tidak langsung disini pemerintah juga masih mentoleransi Seperti itu ya Bu Mika ya Ya tapi itu kan toleransinya force mayor ya Karena ya kalau emang bener-bener mati Arjun banget gitu ya Tapi harusnya kalau di kota-kota besar Misalnya di Jakarta Atau di Medan Atau di Jogja Surabaya Harusnya sih enggak ya Sudah bisa online seperti itu ya Betul harusnya sih sudah bisa Apalagi sekarang anak-anak jaman sekarang gitu ya Jaman now Jaman now gitu ya Itu tuh udah pintar-pintar banget Mungkin bisa sharing juga sama ibu bapaknya di rumah Cara untuk menggunakannya Agar Mungkin kan masih banyak nih katanya Aduh saya gaptek nih kanana Bu Mega gitu ya Bu Mega ya Mungkin anak-anaknya nih Apalagi anak-anak SMP Udah bisa ikut menjelaskan Bisa Mungkin mereka bisa ngedaftar sendiri ya Betul Udah pada mulai pintar-pintar gitu ya Betul Baik kalau seperti itu Berarti untuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Untuk pelaksanaannya Kita harapkan masih online seperti itu ya Betul kita harapkan online Karena kan kalau online itu Selain harusnya lebih aman ya Karena gak tatap muka Yang penting itu dari sisi transparansinya Jadi kan langsung kelihatan ya Kalau online itu Betul Datanya langsung muncul terlihat Ya Dan sebenarnya untuk online sendiri Juga lebih memudahkan ya Bu Mega ya Karena tinggal input-input-input Gak perlu jadwal jam datangnya Kalau misalnya dulu tuh Ngantri Mau mah saya tuh ngantri Pas lagi daftar Sayangnya ikut ngantri Tapi sambil jajan Seminum teh botol Iya sambil minum teh botol Kan gitu ya Bu Mega ya Kalau misalnya Bu Mega kan punya anak juga Iya Bu Mega juga pasti ngantri Dulu gitu ya Bu Mega ya Kalau misalnya dilaksanakan secara luring Seperti itu ya Nah terus jadwal apa Ngejawab pertanyaan Kak Nana yang satu lagi BPDB itu apakah berbayar Jadi BPDB itu sebenarnya gratis Ya Gratis itu Tidak dipungut biaya apapun gitu ya Jadi mungkin Yang berbayar itu Sebenarnya adalah Katakanlah seragam Ya kan Terus ada Mungkin mereka harus beli buku paket ya Ada buku pelajaran yang harus mereka beli Nah itu bisa jadi mereka Bayar disitu gitu Tapi kalau untuk pelaksanaan BPDB itu sebenarnya Free Tidak dipungut biaya Mungkin harus diperjelas Maksudnya biaya itu Biaya apanya gitu Kalau pendaftaran Itu kan memastikan Bahwa kita beneran loh Masuk ke sekolah itu Nah itu sebenarnya Itu kita tidak Dikenakan biaya gitu Mungkin biayanya yang ada di luar itu Maksudnya Baik Kalau seperti itu Berarti Dari yang tadi Ibu Mega sudah jelaskan Sudah Bisa dipahami Kepada orang tua Murid Dan juga Teman-teman Adik-adik Sobat-sobat SMP Ternyata semudah itu loh Gitu ya Apalagi untuk pelaksanaan Di tahun 2021 ini Tadi juga sudah dijelaskan Oleh Ibu Mega Oh enggak kok Dipungut biaya Biaya apa dulu nih Iya Harus diperjelas Biaya apa maksudnya Betul Tapi kalau untuk Pendaftarannya sendiri PPDB-nya itu Tidak dipungut biaya Seperti itu ya Ibu Mega Betul Nah mungkin ini Ada satu pertanyaan lagi Ini Ibu Mega Apa itu Sebelum kita Masuk ke kesimpulan Dan juga closing Ini sebenarnya Banyak sekali Ditanyakan oleh Orang tua Orang tua Wali murid Dan mungkin juga Belum bisa mengakses Seperti Jakarta Kalau di Jakarta kan Sudah bisa mengakses Gitu ya Ibu Mega ya Mungkin ini banyak Di luar sana Di wilayah-wilayah Tertentu Terpencil gitu ya Terkait dengan Pelaporan dan juga Pengawasannya Untuk PPDB Di tahun 2021 ini Ibu Mega Nah biasanya banyak banget nih Ibu Mega Kayak ada yang nanya Kalau misalnya ada pelanggaran Dalam pelaksanaan PPDB nih Kita nih sebagai masyarakat tuh Harus apa sih gitu Kayak Lapor kemana nih Kan pengawasan nih Dan pelaporan gitu ya Ibu Mega Bagaimana Ibu Mega menanggapi hal tersebut Jadi Baiknya Dari masing-masing Pemda ya Dari dinas Itu juga membuat Kanal sendiri Terkait dengan pelaporan Karena kami dari kementerian itu kan Mengurusnya itu Sekolah dari Sabang Sampai Merauke Dan kita ada Banyak jenjangnya Nah diharapkan Dari dinas itu Mereka juga menyediakan Supaya mereka bisa Lebih cepat tanggap Menjawab Kalau di kementerian Kami juga ada Tetapi bisa jadi Kemampuan kami untuk Segera merespon itu Kurang secepat Dibandingkan Kalau misalnya Bapak Ibu Membuat Kanal Untuk semacam Apa ya Pertanyaan Atau mungkin Ada sedikit Protes Atau apa Terkait dengan Pelaksanaan Diharapkan ada juga Di dinas pendidikan Kabupaten Kota Menyediakan kanal Baik Kalau seperti itu Jadi Itulah tadi Beberapa Bincang-bincang kita Dengan Ibu Mega Yang sangat amat detail Dan juga bermanfaat Mungkin disini Saya akan menarik Kesimpulan ya Ibu Mega Silahkan Kak Nana Supaya orang tua Orang tua Yang mungkin Ketinggalan nih Tadi Untuk Menonton dari awal Tenang aja Nanti ini akan disiarkan Di Youtube juga Dan juga Instagram juga Jadi bisa diputar ulang Namun kalau misalnya Pengen Ah Kak Nana Aku pengen Lebih detailnya aja Tapi Rinci singkat Padat dan jelas Gitu ya Kesimpulan Alias Seperti itu Gitu ya Mungkin saya akan Menjelaskan sedikit Tentang kesimpulan Yang tadi telah Disebutkan oleh Ibu Mega Dari awal perbincangan kami Sampai dengan Saat ini Ibu Mega Terkait dengan PPDB Atau penerimaan Untuk Peserta didik baru Di tahun 2021 ini Ada 4 jalur Untuk Orang tua Orang tua murid Dan juga Sobat-sobat SMP Disini ada Jalur zonasi Afirmasi Dan juga Perpindahan orang tua Oli murid Dan juga prestasi Dan untuk Di tahun 2021 ini Kita akan tetap During Terkait dengan Pandemi COVID-19 Yang belum usai Mudah-mudahan Kita doakan Semoga cepat selesai Amin-amin Amin Dan kita bisa keliling-keliling Indonesia Boleh nambahin dikit ya Dan untuk informasi Kami di Direktorat SMP Juga ada Buku terkait dengan Informasi Kebijakan PBDB Ini buku Saku Ini ya Ibu Mega Iya betul Karena juga dapat Nah ini buku Bisa diambil Atau diunggah juga Di website Di website resmi Direktorat SMP Nah ini alamatnya disini nih Jadi Bapak Ibu Nanti bisa klik Di website resmi Direktorat SMP Nah nanti Bapak Ibu Atau adik-adik Bisa mendapatkan Buku Saku Terkait dengan PBDB ini Ya menurutkan Bermanfaat Kak Nana Amin Amin Dan disini juga Tidak lupa Ada peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Betul Sebagai lampiran ini Betul Baru dibuat berarti ya Ibu Mega ya Tahun ini Tahun 2021 ya Ya Baik Ini seperti ini Untuk Perapilan Dari bukunya Dan juga nanti Bisa di download juga Seperti itu ya Ibu Mega Nanti kita akan Berikan linknya juga Ya Baik Mungkin ada lagi Ibu Mega Tambahannya sebelum kita Closing Untuk episode kali ini Oh iya Mungkin tambahan Dari segi usia Kali ya Kak Nana ya Baik Kan banyak juga Yang bertanya Ini kalau dari usia Gimana ya Kalau umurnya Udah 15 tahun Gitu misalnya Jadi Kalau di PBDB Memang di Permendikbudnya ini Kita atur Bahwa usia maksimal Untuk anak SMP Adalah 15 tahun Per 1 Juli Di tahun berjalan Ya Kalau berdasarkan Permendikbud ini Tetapi Bisa jadi Misalnya Usia saya Kelebihan sehari nih Bu Atau misalnya Kelebihan seminggu Misalnya Nah itu Diperbolehkan Asal memang Masih ada slot Atau sekolah itu Masih mempunyai Bangku yang kosong Jadi anak itu Masih dipersilakan Untuk Mengenang pendidikan Jadi Kita bukan terus Kalau usia nya Di atas 15 Di atas 15 Sudah Tidak bisa masuk SMP Kalau seperti itu Berarti untuk Masalah usia Juga tadi sudah terjawab Untuk 15 tahun Sebenarnya maksimal Seperti itu Ya Bu Mega Tapi kalau misalnya Lebih-lebih sehari Atau seminggu Atau sebulan Ya kita cobalah Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Seperti itu Betul Baik kalau seperti itu Ada lagi Bu Mega Mungkin yang ingin ditambahkan Mungkin sementara itu Cukup Kak Nana Sementara cukup ya Bu Mega Cukup pun sudah detail Ya orang tua Oleh murid Dan juga Sobat-sobat SMP Dimanapun Anda berada Sekali lagi Itulah tadi Informasi yang dapat Kami sampaikan Terima kasih banyak Untuk Ibu Mega Dan tentunya Kepada Semua Sobat SMP Kedepannya Siniar Dialog Sobat SMP Akan terus memberikan Banyak informasi Yang terkait Dengan sesuatu hal Yang penting Ataupun kebijakan Pendidikan Khususnya di Jenjang Sekolah Menengah Pertama Dan bukan cuma itu saja Kita juga punya Youtube Channel loh Bu Mega habis ini Subscribe ya Bu Mega Boleh Jangan lupa nih Subscribe Youtube Channel kita Yaitu di Direkturat SMP Dan aktifkan juga Loncengnya Kering-kering Dan tombol lonceng itu Akan diaktifkan Maka dari itu Notifikasinya Bakalan muncul terus Kalau misalnya episode-episode kita Ada yang terbaru Ada informasi terbaru Ketemu Bu Mega lagi Yang cantik Ya kan Bosen kali ya Ketemu saya terus Enggak dong Enggak bosen Ini mukanya familiar Dimana-mana Pokoknya Kalau di Jenjang Sekolah Menengah Pertama ya Bu Mega ya Bisa aja nih Pokoknya jangan sampai Ketinggalan informasi pentingnya Kita juga punya Instagram Jangan lupa follow Instagram kami Di At Ditsmp.kemendikbud Dan juga kunjungi website kami Di www.ditsmp.kemendikbud.go.id Dan jangan lupa juga Untuk download Panduan informasi Kebijakan PPDB Di Tahun 2021 Terima kasih banyak Ibu Mega Sekali lagi Sudah datang Makasih Kak Nana Iya Amriya Pagi-pagi Menemani saya Berbagi informasi penting Pokoknya Ibu Mega juga Jangan lupa Untuk saksikan episode Kita berdua kali ini ya Bu Mega ya Oke siap Dan tentunya Sebelum saya pamit undur diri Bu Mega boleh dong Ketika saya bilang Siniar Dialog Sobat SMP Bu Mega dan saya Sama-sama bilang Bincang edukasi Berbagi informasi Bincang edukasi Berbagi informasi Siap ya Bu Mega ya Siap Baik kalau seperti itu Siniar Dialog Sobat SMP Bincang edukasi Berbagi informasi Saya Sana Bila Taui Tundur diri Dan juga Ibu Mega Sebagai narasumber Pada episode perdana kami Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bu Mega Makasih Kak Nana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya